Sada Yana, hari ini emak mau panen ikan mujair. Tuh, semuanya, halo teh. Hai, hai. Tuh, sekarang emak mau turun. Ayo teh, siap teh. Siap, ayo. Tuh, yang gampang. Bener, dapat yang merah tadi. Emang di sini banyaknya yang merah? Emang lebih mahal yang merah ya, Pak? Lihat, Mak? Kudus, Mak? Kakak penerah air tawar alias ikan nila bangkok. Suwadi kap, gitu, Emang. Suwadi kap, ya? Suwadi kap! Tengah arti, Emang. Suwadi kap. Oh, malauk jahe. Biar pasang enak ya, Mak? Tuh, itu besar tuh, Mak. Oh, iya! Tuh, nilang hitamnya bangkok, pasti cuman hitam. Ada yang warna hitam. Tempat banget sih, Pepe. Dapet yang besar, Kamil Amin. Saya juga besar. Oh, yang besar banget, dia. Kalau ini merah nila. Sama-sama, pahamu. Sama-sama. Cuman beda warna aja. Kalau ini warna-nya hijau. Hijau, ya? Iya. Hitam hijau-hijauan. Hitam hijau-hijauan. Eh, tapi daerah sama enak, sama enak, ya? Enak, sama enak. Nah, ayo, ayo. Tidak, Mak. Eh, tidak. Oh, ayo, ayo. Nah, ayo, pipis. Akhirnya itu. Oh, jenis cowok. Kameraman baru tahu, Mak. Ikan cowok. Pipis. Sudah, masuk lagi, Pak. Aluh. Alhamdulillah, Tadayana. Ikannya mulai terkumpul banyak, nih. Paling banyak, tanya jenis ikan nila merah. Atau orang sini mah bilangnya nila bangkok. Tah, liatin isi jaringnya. Loba pisang, dah, ikannya. Terima kasih. Mawana, jagoan, gak laukin, ya? Gak merasa. Mawana, jagoan, gak laukin, ya? Mereka gede-gede, kane rame-nya. Eh, cuman super. Emang bener-bener siap buat dipanen, ya? Wah, cuman merah-merah. Yang besar, ya, yang besar. Jenis nila merah ini memang punya nilai jual yang lebih tinggi di pasaran. Ciri utamanya, ya, ini. Berwarna kemerahan dengan campuran putih. Selain warnanya yang berbeda, nila merah juga lebih tahan terhadap penyakit dan punya daging yang lebih tebal dari nila lainnya. Ayo, A, mamasak dulu, ya, Sada Yana. Halo, Sada Yana. Ini dia. Masak ikan nila picung yang tadi emak harus tangkep. Nah, tadi ikannya udah emak bersihin sekalian. Jadi tinggal buat bumbunya. Hari ini emak mau masak pakai bumbu yang gak biasa. Emak mau masak ikan nila merah bumbu picung. Sada Yana udah tau kan picung itu apa? Sebutannya memang banyak pisan. Ada yang nyebutnya picung, kucung, atau wakluwok. Bumbu asli Indonesia ini tak biasanya dipakai sebagai bumbu rawon. Masakan khas Jawa Timur. Kalau di Jakarta emak dimasak bersama ikan gabus atau dikenal dengan sebutan gabus pucung. Nah, sekarang emak padukan sama ikan nila merah nih. Sebelum dimasak dengan bumbu picung, nila merahnya bakal emak goreng. Untuk campuran bumbunya, emak juga siapin gula merah, tomat, dan cabai gendot. Biar makin mantep rasanya. Ikan udah mateng, sekarang waktunya numis bumbunya. Untuk picungnya dimasukkan setelah bumbu harum ya. Sebagai bumbu masakan, picung memang pas dipadukan sama berbagai jenis ikan. Dari ikan gabus, lele, patin. Nah, kalau ikan nila merah, sejujurnya emak baru nyoba nih. Setelah bumbu picung matang, kita masukkan nila merah gorengnya. Hmm, ini pasti enak pisang, dak. Laper emak jadinya nyium masakan sendiri. Selain dijabin enak, masakan ini tak juga sehat pisang. Ikan nila yang kayak protein dan omega 3 ketemu si picung yang kayak vitamin C, jad besi, dan kalisium. Mantap surantap, oi. Nah, kalau bumbu sudah mendidih seperti ini, tandanya sudah mateng. Hayu ah, Neng. Kita makan aja langsung. Tadi emak ajak ibu-ibu di kampung, tapi pada gak bisa ikut nyusul ke sini, oi. Ayo, Neng. Sekarang emak mau cicipin sama si Neng. Tuh, kok mau nama, Neng? Raus pisang. Raus pisang. Cok. Mak, ma mau pake tangan aja, Neng, ah. Cok, Mak. Cok. Nih, ikan nila merahnya. Ah, neng-nggak ngepanangan lu, eh, Mak. Raus tengah ngutangan, Neng. Bang-bang, Mak. Siapa, Yak. Ii. Cik, nih ni umion janat. Sadranya nak makan. Boleh. Raus pisang. Kameramen mau. Oke, Mak. Boleh. Oke. Ternyata nila merah dan vicung cocok, pisang. Raus pisang, iya teh. Mantap surantap, oi. Alhamdulillahirrahmanirrahim